Sentra IKM Tapis yang berlokasi di kawasan Kalpataru kemiling Bandar Lampung menjadi tempat berkumpulnya sejumlah ibu rumah tangga pegiat industri kecil menengah. Mereka membuat berbagai karya tangan yang merupakan turunan dari kain tapis atau was trakas Lampung, seperti pakaian adat, tas, kopiah, hingga berbagai souvenir cantik. Semua kerajinan yang dibuat selanjutnya dipamerkan pada galeri yang ada, sehingga bisa dilihat dan dibawa pulang oleh pengunjung yang datang. Selain sebagai tempat berkumpulnya pegiatan industri kecil menengah, IKM Sentra Tapis ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk bisa belajar secara langsung cara membuat kain tapis. Di sini juga ya Sentra Tapis ini bukan untuk pajangan saja ya, kita untuk mengedukasi tempat pelatihan, karena di sini juga ada ruang fashion, ada kantor, dan di sini bisa dijadikan untuk ruang kita edukasi tapis, pelatihan tapis. Harapan kami kedepannya Sentra Tapis ini jangan hanya dikenal dengan di bandar Lampung saja ya, bisa dikenal dengan di masyarakat luas ya, seperti daerah luar Lampung lah. Jadi, kalaupun ada wisata-wisata yang datang ke Lampung ini bisa ke sini, nggak perlu jauh-jauh ke negeri Katon kan. Setidaknya dengan adanya peran Sentra IKM Tapis ini, sejumlah ibu rumah tangga dapat terbantu dalam menjual produk kerajinan mereka. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasarannya. Ada sekitar 31 pegiat industri kecil menengah kain tapis Sentra IKM Bandar Lampung yang terus berkomitmen menjaga serta melestarikan budaya Lampung, khususnya pada generasi muda saat ini, sehingga bisa semakin dikenal baik di kancah nasional dan juga internasional. Terima kasih.